Pemkot Solo menutup pasar Harjo Daksino sejak Senin lalu hingga Senin depan. Penutupan itu menyusul adanya dua pedagang dan seorang petugas kebersihan pasar yang terkonfirmasi positif COVID-19. Selama penutupan pasar, tracing dan uji swab dilakukan kepada sejumlah pedagang pasar, terutama bagi mereka yang pernah kontak dengan tiga pasien positif COVID-19 tersebut. Selain itu, petugas dinas perdagangan Solo dibantu Linmas melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh penjuru pasar. Hal ini dilakukan guna memutus rantai COVID-19. Seperti diketahui, penutupan pasar Harjo Daksino ini bukan kali pertama dilakukan. Juli lalu, dinas perdagangan kota Solo juga menutup pasar yang berlokasi di jalan Yosudarso dan Ukusuman, Serengan, menyusul adanya temuan kasus COVID-19 di pasar tersebut. Jadi selama penutupan ini kami melakukan sterilisasi pasar dengan dilakukan disinfektan. Terus yang kedua, kami juga melakukan tracking kepada tetangga pedagang yang melakukan kontak langsung. Besok, sekitar 15-20 pedagang juga akan dilakukan swab di Rumah Sakit Tungkarno. Kita hanya istilahnya itu pembatasan saja, kecuali adalah pedagang yang kios atau lossnya itu benar-benar positif, kami tutup selama satu minggu atau setelah mereka menunjukkan hasil swabnya itu negatif. Terima kasih telah menonton!